Pemirsa kasus pengeroyokan yang terjadi di depan kantor Gubernur Jambi yang terjadi pada awal April 2024 lalu menyebabkan seorang pemuda bernama M. Rashad Ramzi terbaring koma dan tak sadarkan diri di rumah sakit di Jambi. Kasus pengeroyokan yang terjadi di depan kantor Gubernur Jambi pada awal bulan April mengakibatkan pemuda bernama Rashad Ramzi harus mendapatkan perawatan yang intens hingga harus melakukan operasi di bagian kepalanya. Layla, Ibu Rashad Ramzi saat ditemui di kantor kuasa hukum pada hari Rabu 17 April 2024 masih berjuang meminta keadilan untuk anaknya agar para pelaku pengeroyokan segera ditangkap. Dirinya mendesak pihak kepolisian Jambi untuk menangkap semua pelaku pengeroyokan anaknya. Sebelumnya, aksi pengeroyokan tersebut dipicu akibat hubungan asmara antara M. Rashad Ramzi atau yang dikenal Aji dengan pasangan pelaku. Menanggapi hal itu, pihak keluarga korupan membanta tuduhan itu dan menyebut para pelaku telah sengaja merencanakan perbuatan terhadap anaknya. Mohon supaya ditegakkanlah keadilan. Saya tidak mau mereka yang berbuat jahat membunuh itu sama dengan membunuh. Kenapa? Kenapa badan tidak apa-apa? Tadi kepalanya diinjak-injak sampai seperti itu anak saya memendarahan, cacat sampai dioperasi seperti itu sampai ada pembekuan darah kepalanya juga bocor manusia tidak seperti itu manusia seperti apa yang tega melakukan seperti itu pada anak saya. Saya mohon kepada Pak Kapolda juga supaya belilah keadilan untuk anak saya. Saya tidak terima rasanya kalau cuma dua pelaku kenal. Sudah jelas, saya juga lihat di CCTV kalau mereka semua hadir di situ mengurung anak saya di situ sehingga tidak dapat melarikan diri lagi. Sebelumnya, pihak Polores Taji Ambi telah mengamankan dua orang pelaku pengeroyokan. Kedua pelaku yang diamankan ini merupakan otak dari pengeroyokan hingga menyebabkan Aji koma dan tak sadarkan diri. Saat ini, korban bernama Aji masih mengalami koma dan tak sadarkan diri selama 16 hari. Sementara itu, kuasa hukum Aji, Zainal Abidin meminta agar pihak Polda Jambi segera mengambil alih kasus ini dan segera menangkap para pelaku yang terlibat. Kami akan mengirimkan surat secara terbuka juga untuk mengambil alih kasus ini. Baik yang dari media data, media elektronik, ataupun media online. Sendiri, si Jodi, yang satu lagi kita belum tahu namanya siapa. Tapi tiga orang. Yang jelas kita juga karena dari pihak Polda yang kami dapat sudah belum tahu namanya siapa. Tapi yang jelas tiga orang. Sandi, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih.